Dokter, kan kita mau bahas nih kali ini mengenai lensak lontak nih dok Itu kan memang kalau misalnya saran belum kecil itu masih belum kenal nih lensak lontak Karena kan daunin jamur ya dok, mulai dari yang lecangganya terjangkau sampai yang lumayan gitu Jadi pemakaian lensak lontak ini semakin banyak pemakaian, tidak hanya wanita untuk kecantikan tapi juga pria ya dok Jangan sekarang untuk apa lagi yang syuting-syuting dok, artis-artis itu semua kaya kalau di tinggi ya dok Sekarang kita jarang ya yang lihat untuk yang artis-artis itu pakai kacamata ya gak sih dok Iya betul ya Dokter, jadi sebenarnya lensak lontak ini aman gak sih dok untuk pengakaiannya? Oke, sebenarnya basicnya itu kan sama ya Kedua dari lensak lontak itu untuk memperbaiki fungsi penglihatan pada orang-orang dengan gangguan refaksi seharusnya Cuman kan yang tadi sudah saya bilang banyak orang-orang yang mungkin sebenarnya mereka tidak butuh Tapi mereka ingin memakan gitu kan Dari jam penampilan itu Apalagi yang bermotif gitu Oh iya kan ada makanya seperti itu Jadi sebenarnya kalau misalnya lensak lontak itu cukup baik untuk memperbaiki penglihatan sama seperti kacamata sebenarnya Cuman karena dia posisinya menempel dengan lampu mata jadi perawatannya lebih komplikatif dibanding kacamata Kalau kacamata kan kita tahu pakai sudah selesai gitu kan Sedangkan kalau lensak lontak kan harus bersihkan Kemudian kita harus cara pemakaiannya juga harus benar Cara pembersihan dan perawatannya juga benar Jadi memang dia lebih komplikatif juga dengan kacamata Tapi bukan berarti itu tidak aman ya dok? Oh bukan berarti Makanya sebelum pasien menggunakan lensak lontak kita harus edukasi lebih dulu Bagaimana perawatan dan menjaga selama penggunaan lensak lontak Betul 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 Kan salah tempat baca Ada lensak lontak itu ternyata Gak cuma ada satu jenis aja ya dok Yang soft lens itu ya Itu sebenarnya ada berapa jenis sih dok? Untuk lensak lontak sendiri Sebenarnya yang banyak dibual Sekarang itu jenis yang soft ya Biasanya kita sebut soft lens Tapi ada yang namanya rigid Gas permeable Ada juga yang hard contact lens Terus ada yang hybrid contact lens juga ada Hybrid contact lens Mereka mempunyai kebutuhan masing-masing Dan semuanya itu rata-rata untuk kebutuhan medis Jadi ada beberapa penyakit di bagian permea yang membutuhkan penggunaan lensa lontak Tipe-tipe yang tadi saya sebutkan Cuma untuk daily wear yang memang banyak dipakai itu lebih ke soft lens Karena perawatannya paling mudah ya antar yang lainnya Kalau berarti ada juga pemakaian untuk medis ya dok Betul Bisa lontak lensa lontak lensa itu yang seperti apa dok? Dipakai kepada pasien yang bagaimana dok? Oke Misalnya kayak pasien-pasien dengan keratokonos gitu Keratokonos itu kornelnya Bentuknya seperti korn Atau korn yang di jalanan Warna orange Ya seperti itu Jadi bentuknya korn Biasanya kita gunakan yang tipe-tipe hybrid Jadi memang fungsi lontak lensa dari yang dunia medis itu sebenarnya banyak Gitu ya dok Jadi tidak hanya kita tahu ya Yang di luar itu hanya soft lens itu aja Itu Memang itu karena lebih mudah dari saya bilang Kalau untuk yang di startnya di medis ini Perawatannya lumayan lebih komplit Lebih komplit Lebih komplit Karena kan pasien ini punya kondisi khusus ya di barat medis ini Dia punya kornia yang Dia punya kornia yang bentuknya itu berbeda dibandingkan dengan yang lain gitu Sehingga Disitu Mereka butuh perawatan dan kontrol yang lebih dibandingkan dengan orang-orang dengan kondisi yang normal Oh oke dok Dokter ini sudah ada pertanyaan Dari netizen at Kintami Dok Saya pengguna soft lens Berapa jam batas maksimal boleh digunakan ya dok? Oke Untuk yang daily wear itu memang sama Karena dia memang kondisi penggunaan lensa kontak itu Kita membutuhkan oksigenasi yang cukup banyak dari kondisi makannya Sehingga biasanya kita sarankan 6 sampai 8 jam Jadi tidak boleh lebih dari Itu maksimal ya dok? Maksimal 6 sampai 8 jam Itu harus lepas berarti? Harus lepas Lalu Berarti itu kan durasi ya dok Durasi pemakaian lensa kontak di dok Untuk software Betul Lalu Mengistirahatannya itu berapa lama? Atau Misalnya 8 jam Nanti kita istirahat 1 jam Terus patah lagi boleh gak sih? Oh boleh Boleh sebenarnya Sebenarnya itu kan karena memang kita butuh oksigenasi dari mata itu sendiri Karena kalau kita tidak lepas Dia bisa lebih tering dan lebih cepat direpas Walaupun yang ada kan obat rekasnya Iya betul Itu memang bisa membantu Cuman kan tetap saja dia kondisinya mental Terus di mata 6 sampai jam Maksimal ya dok Ya kan sampai 8 jam Dari jam Dari jam Dari jam Dari jam Dari jam Ada saat-saat yang harus kita concern Misalnya kita mau olahraga Kalau kita olahraga sebaiknya memang tidak menggunakan lensa kontak Apalagi yang berhubungan dengan motor atau air Seperti kalau berenang itu harus pasti dilepaskan Dan juga untuk olahraga misalnya kita di gym atau lari Sebenarnya tidak masalah Cuman kita bisa kalau olahraga kan memang banyak sekali keringat yang keluar betul Dan biasanya kita tidak sadar Memusap area mata itu karena Beringat biasanya Nah itu yang ditakutkan adalah Cairan tersebut itu masuk ke dalam manfaat yang melakukan meditasi dari matanya Jadi memang kalau bisa dihindari Dihindari pemenangan lensa kontak Tadi sahabat Seperti itu Berarti ada orang-orang yang tertentu yang memang tidak diambilkan untuk pemakaian Dengan lensa kontak ya dok Benar Lari juga gak boleh Yang menghasilkan keringatnya Cukup banyak Untuk netizen yang ada di rumah Boleh silakan tanya-tanya nih Soalnya Kita sendiri kan memang Sudah hal terbius ya dok Maksudnya Orang-orang itu baik yang perempuan Walaupun yang laki-laki Sudah familiar untuk menggunakan lensa kontak gitu ya dok Apalagi Usia-usia sekolah Sekarang Dengan yang Ya Dengan yang Modelnya Trendnya Seperti itu ya Enak-enak sekolah itu Jadi suka bontak ganti dok Karena kan lucu-lucu tuh Nah sebenarnya Di usia berapa sih kita sudah boleh mengakai kontak lens Apakah SD Sudah boleh Atau SMP atau SMA Itu gimana dok Kembali lagi dengan Bagaimana Pasien itu sendiri Menikapi penggunaan lensa kontak Kalau Diasa mereka sudah Sudah cukup mampu Misalnya Untuk Mengakukan perawatan melenca kontak Boleh dipakai Cuman biasanya kan Kami tuh Sering mendapatkan pasien yang remaja tanggung Ya Bersaya ya Aduh 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 Mereka bahkan sebenarnya Mungkin tidak butuh yang tadi saya bilang Jadi mereka cuma pengen Passion aja Iya betul Pengen coba-coba memakai yang berwarna-warni gitu kan Tapi mereka gak tahu cara menggunakannya Akhirnya malah menyebabkan perusahaan pada matanya Tidak sedikit pasien yang menjadi pula Karena lensa kontak Ya betul Aduh Jadi memang Dan biasanya itu Itu dari segi ramah Permaja tamu yang gak tahu penggunaannya Dan lagi Yang harus diinfokkan lebih jelas ya Bahwa lensa kontak itu milik pribadi Tidak boleh di-share Gak boleh di-share Gak boleh di-share kepada yang lain Termasuk anggota keluarga Jadi Mau kakak Adik Orang tua Itu gak boleh di-share Nah biasanya kan anak-anak Supaya ditulis Ya lucu warnanya Coba dicuci Iya betul Itu sama sekali gak boleh Nah sama kayak Misalnya kita pergi ke optik gitu Atau ke tempat softlens Terus Ini coba dulu kan softlensnya Nah itu Jangan coba-cobanya Karena itu Kita gak tahu dicucinya berapa kali Dan penggunaannya siapa mau dicoba gitu kan Itu akan sangat infeksius sekali Oke 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 Berarti kalau untuk usia tidak ada tantokan ya dok Cuman tergantung Gunaannya ya Seperti itu ya dokter ya Dok Ini ada pertanyaan dari Medijen FDA Prosmia Wei Dokter kalau mau menggunakan softlens Ukurannya sesuai minus kacar mata atau enggak Karena kan Kalau kayak saran di pribadi dokter Tapi kan kalau misalnya beli softlens Ditanya nih dok Ikutnya Ukuran berapa enggak gitu Nah Biasanya pakai kacar matanya Minusnya berapa gitu Mereka itu Menganjurkannya kasih yang di bawah Iya Iya Itu memang harus begitu Untuk gimana dokter Sebenarnya Secara teori Kacar mata itu kan Dia bergantung di Depan mata kita ya Sedangkan Rensa kontak itu menempel di Perbukaan maru Sehingga ada jarak gitu Nah itu namanya Hair tag distance Jadi perbedaan Pada pasien-pasien dengan Rensa kontak Atau benda apa pun Yang menempel di mata Nah biasanya Untuk fabric distance ini sendiri Baru berlaku Pada saat Pada pasien-pasien dengan Minus lebih dari 4 Geoctrine Atau minus 4 Jadi kalau misalnya Tragik lebih dari minus 4 Biasanya kita turunkan Sekitar 0,25 Geoctrine Jadi Tapi kalau misalnya Pasien dengan Minus di bawah 4 Biasanya kita akan tekan Memberikan resep Sesuai kacar mata Hmm Gitu Oke dokter berarti Memang bagi anak indigo Kita harus untuk ke dokter Ya dok Walaupun untuk Walaupun Jadi gak bisa Bilih sembarangan Lensa kontak gitu ya dokter Sebenernya gini Basic dari lensa kontak sendiri Mereka tuh ada 3 Conten dari 3 hal Dia punya base curve Jadi Base nya bentuk lengkung Dari Kornea itu sendiri Dia punya diameter Dari kornea Jadi setiap orang Mereka punya diameter Yang berbeda Kemudian dia juga Punya power Jadi Dan 3 hal itu Setiap orang mungkin Berbeda Itu kenapa Tapi saya bilang Kita tuh sebenarnya Punya Fitting lensa kontak Jadi Disarankan ke dokter Mata Tujuannya adalah Fitting Ada yang tulus Terlalu longgat Ada yang fit Atau terlalu kencang Dan Kalau kita mau pakai Yang common di Malaysia Tidak masalah Sebenarnya Karena itu kan sudah pakai Rata-rata Orang Normal Tapi kalau misalnya Sangat nyaman Dengan yang kita beli Di luaran Di optika Di mana Harus langsung Mereka Apakah salah satu Pertanyaan lagi Ini dari Tiara Tears Jok Cara perawatan soft cleanse Yang benar bagaimana ya Oke Untuk perawatan soft cleanse Pertama Saat kita memiliki soft cleanse Jadi kita harus tahu dulu Kita beli yang daily Sehari Satu bulan Tiga bulan Atau enam bulan Yang satu tahun Iya Lama-lama 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 Nah itu Kita harus ingat Jadi kita harus tadain Jangan sampai kita pakai Itu lebih dari waktunya Itu bahaya dong Oh iya pasti Karena kan dia Perusahaan itu Sudah mengatur Seberapa lama Si soft cleanse Ini bisa dipakai Itu Kemudian yang kedua Adalah pada saat Kita melakukan Air padahal Kita mau Menggunakan lensa kontak Jadi pertama Cuci tangan harus bersih Kemudian untuk Mencuci lensa kontak Kita langsung menggunakan Cairan dari Lensa kontak itu sendiri Harus khusus Jadi Jangan kita gunakan Air biasa Air biasa Apalagi Air Air biur Itu baru Karena Karena itu tadi Kembali lagi ke Anak-anak Terus Gini-gini Tiba-tiba Tidak-tiba Tidak-tiba Tidak-tidak 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 Tidak 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 Lensa kontak Tidak 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 walaupun belum habis, kita beli yang bakarnya lebih gini biar awet, tangan dorang-dorang enak gitu dong karena kami kita buka tutupnya, kita pakai, saat kita buka itu banyak bakteri yang masuk ke situ jadi kalau memang kira-kira memakai ngancak, rentaknya nggak banyak beli yang kecil, tidak perlu yang besar kecuali kalau memang rutin sekali dan yang kurang yang kecil, kita beli yang kecil dokter ini ada lagi pertanyaan dari atlulitkan lensasnya aman tidak pakai rentak kontak yang banyak dijual sekarang ini dong karena kan gini, rentak kontak itu kan kadang dijual itu ada kadar air kadar airnya itu loh dokter karena rentak kontak yang ini 30%, ada lagi 40, 50, 60 kalau sekarang sendiri sih pilih biasanya yang di atas 50 dokter karena dia nggak cepat kering oke nah itu sebenarnya ngaruh atau gimana sih dok? ngaruh jadi sebenarnya water content itu yang tersedia itu sekitar 38-70% yang sebenarnya tersedia yang biasa banyak dipakai di lensa kontak sekarang ini sekitar 50-60% kenapa? karena memang segitu setelah melakukan penelitian mungkin ya itu yang biasa banyak cocok dengan orang-orang saat ini gitu jadi si water content itu memang dia gunanya untuk membuat lensa kontak sendiri itu menjadi lembab tapi kita jangan lupa bahwa si rentak kontak sendiri itu butuh air mata kita untuk menembakkan si rentak kontak sendiri betul nah sehingga semakin tinggi water contentnya justru malah semakin membuat mata kering oh betul jadi sehingga orang-orang dengan mata kering dia membutuhkan lensa kontak dengan mata kontak yang lebih kecil sebenarnya seperti itu jadi kalau memang kita ada riwayat mata kering sebaiknya kita menghubungi dokter mata nanti kita akan melakukan pemeriksaan yang tadi saya bilang peating lensa kontak peating lensa kontak itu salah satunya adalah menilai kualitas air mata kita kalau misalnya ternyata kita punya dry eye either dokternya bilang tidak boleh pakai lensa kontak atau kita pilihkan dengan water content yang kecil misalnya pada orang-orang dengan yang tadi aktis misalnya dia minus tinggi dan dia butuh lensa kontak atau lensa misalnya mereka harus menghadapkan yang kamera dan mereka butuh ya sudah kita bisa tapi custom jadi kita butuh semuanya akan custom dari yang tadi saya bilang powernya basketnya, diameter dan juga water contentnya cuma memang pasti mahal jadi kalau misalnya memang kondisi mata kita normal-normal saja kalau softensi yang dipasarkan kan boleh digunakan boleh digunakan ya boleh digunakan tapi kalau misalnya kita coba dan tidak nyaman harus diperiksa di dokter mata mungkin ada salah satu kontraindikasi dari lensa kontak terhadap pasion itu sendiri bisa iritasi tapi matang merah gitu loh dok bisa cuma biasanya kalau misalnya itu memang rasanya langsung ganjel panas gitu loh biasa itu merah, panas, silau, mengganjel nah itu tanda-tanda iritasi itu harus langsung berperan oke 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 dokter ada pertanyaan lagi dari ergiah rosniawa nos rosniawa dok mau nanya lagi apakah mata minus ada silinder masih 0,5 boleh pakai software minus biasa oke biasanya kalau pasien yang menempa ada silindernya kita lakukan menghitungan menggunakan spherical equivalent jadi silinder ini akan kita masukkan ke minusnya jadi kita gabungkan garatnya gitu silinder dan minus biasanya kalau silinder masih setengah memang dia tidak akan terlalu signifikan gitu merasakan perubahannya tapi lama-lama dia akan tidak nyaman pasti gitu jadi kalau saran saya nanti datanglah ke dokter minta diresetkan untuk mensa kontak gitu karena silinder setengah itu biasanya dia sudah agak terganggu kalau biasanya akan kita satukan dengan mensnya oke oke berarti ibu Dian ditunggu kedatangannya untuk konsultasi ke dokter medisa jangan lupa untuk kita sudah bisa loh dok sekarang online appointment iya boleh jadi ibu Dian boleh nih langsung klik dari hp ibu online appointment ke dokter medisa dokter setiap hari apa aja dokter? saya setiap hari setiap hari setiap hari untuk minggu dua minggu sekali dua minggu sekali ya nah berarti di pagi hari ya dokter ada pagi dan poli malam ada pagi dan poli malam nah ibu Dian boleh cek ibu Dian nih boleh cek untuk jatuan dokter di website lalu langsung klik online appointment jadi cocok deh bisa langsung fitting resa kontak juga ya dok gitu dok ada lagi pertanyaan dari dari cat size kamera so tadi dok mau tanya untuk resiko yang paling ditakutkan apa sih dok juga perawatan kurang baik kan ini dok ya yang tadi kita disarakan ya sebenarnya yang paling ditakutkan yalah tadi kebutakan gitu jadi mungkin memang kurang edukasi kepada anak-anak yang baru menggunakan lensa kontak mungkin dan banyak juga yang gak tau gitu bahwa ternyata lensa kontak yang sekecil itu bukan yang bukan kebutakan gitu jadi kalau perawatan kurang baik jadi pertama mungkin awalnya kan yang dihidratasi saja tapi dibiarkan misalnya atau misalnya lensa kontaknya dibawa tidur tiduran gitu nah iya bangun-bangun suka kayak gitu iya makanya lensa kontak itu tidak boleh digunakan pada saat kita lelahan oh lelahan jadi kalau kita lelahan lelahan biasanya kan kita gak sadar nih kita ketiduran gitu kan ya akhirnya dia terbawa tidur tiba-tiba nanti besok paginya dok tiba-tiba ada putih di matanya nah itu udah warning itu apa tuh dok biasanya itu ada keratitis jadi ada kerusakan pada kornea vital gitu jadi kerusakan kornea itu dari yang minimal sampai yang masif gitu yang masif tadi yang bisa menyambungkan kebutakan jadi dia bisa terjadi keratitis biasa atau bisa juga langsung melukus kornea yang cukup luas dan hal yang paling penting adalah penyebab dari apa namanya bakteri yang menyebabkan kerusakan pada mata untuk lensa kontak itu cukup bahaya dia gitu jadi sekali kena itu pengobatannya akan jangka panjang pasien akan kita seluruh kontrol berkali-kali untuk dia dapat kelihatan yang maksimal terkadang transformnya itu kalau dia sudah rusak dia bisa menindakan buka silpa yang tidak bisa hilang sedihnya kalau misalnya itu di sentral misalnya di tengah aduh ada putih-putih di tengah kita akan lakukan perawatan dan kemungkinan terjadinya bekas luka permanen itu sangat mungkin kalau misalnya dia luas luka permanennya salah satu caranya hanya dengan donor karnian aduh aduh dari main-main cuman pakai saya di tengah tapi memang perjalanannya bisa sampai sejauh itu oke dokter dokter ini sebenarnya gini dok benar gak sih kalau kita pakai misalnya kita pakai soft plan sehari-hari dengan minus satu nanti kalau kita cek lagi karena kita setiap hari pakai itu minusnya bisa nambah itu sebenarnya pengaruh pengaruh karena kita pakai soft plan setiap hari atau bagaimana dokter sebenarnya ini pertanyaannya bisa ditanyakan sama orang-orang yang pakai kacamata juga jadi tidak ada hubungannya mau dia pakai kacamata atau mau dia pakai soft plan penambahan itu bisa saja tetap terjadi oh yang paling penting adalah bagaimana aktivitas dia sehari-hari bagaimana kemurahan matanya gitu jadi bagaimana dia bekerja bagaimana dia kuliah bagaimana dia sekolah gitu jadi mau softlens apapun kacamata perubahan minus itu tetap ada tetap ada ya bukan karena oke softlens maksudnya kan tidak mau pakai kacamata saya harusnya pakai tapi lebih memilih memakai softlens nah itu fans untuk bertambahnya minus itu akan semakin besar sama aja ya dokter oh ya oke